Intro Halo semua, kembali dengan saya Faiz dan kalian sedang nonton ProLiva Channel oke, sesuai dengan saya beberapa hari yang lalu saya mau review WCW Grandis dan ini adalah Grandis tipe GLS tahun 2008 beberapa pertanyaan sudah masuk dan sekarang saya mau review mulai dari impresi eksterior, interior terus juga saya mau coba mobil ini keliling-keliling di daerah sini ini di sekitar BSD dan yang terakhir yang paling penting adalah kita mau ngobrol-ngobrol sama pemiliknya mau tanya-tanya gimana kesan-kesannya merawat mobil ganteng ini jadi yang kemana-mana simak video ini sampai habis kita mulai dari eksterior ini dia eksterior Grandis GLS tahun 2008 jadi Grandis ini di tahunnya atau di kelahirannya itu kan tahun 2005 ini salah satu mobil MPV yang paling keren paling futuristik menurut saya tampilannya tajam kayak gini bisa dilihat headlampnya runcing grillnya tipis dan mobil ini pipih jadi lawannya adalah jadi lawannya adalah Honda Odyssey oke kita lihat detailnya ya mulai dari headlamp ini yang tipe GLS masih pakai halogen lampu sen adanya disini terus sudah dilengkapi fog lamp juga dan grillnya pipih kayak gini ini khas Mitsubishi pada zamannya waktu belum ngetrend except ya kalau dilihat dari samping mobil ini juga tajam banget nih dimensinya panjang dan futuristik ini sudah aerodinamis ya di jamannya itu di zaman kelahirannya ini sudah salah satu mobil yang paling runcing ya disini spion sudah ada lembu sennya dan ini sudah retrek handle pintu bentuknya sudah begini ya bukan flip up lagi dan ini di chrome dan ini adalah tampak belakang Mitsubu Grandis GLS tahun 2008 stop lampnya sudah LED lampu sen masih bohlam biasa dan lampu mundur masih bohlam tapi ini sudah memanjang sampai ke atas ya LED nya ini keren banget dan ini sudah spoiler high mount stop lamp juga ada disini antena yang adanya disitu sudah dilengkapi defoager dan ada wiper belakang disini ada garnish warna chrome dan sudah ada sensor parkir 3 titik untuk sensor parkir jadi secara keseluruhan mobil ini kalau menurut saya keren kaki-kaki Grandis GLS 2008 ini yang orinya itu pakai ring 16 dengan profil ban 215 per 60 sedangkan ini sudah ganti velgnya velgnya lebih tinggi nih ring 18 dan profil bannya 225 per part 5 R18 ini tampilannya lebih keren tapi mungkin agak ngurangin kenyamanannya dikit ya terus rem depan sudah cakram dan rem belakang juga cakram kita lanjut ke interior mulai dari door trim untuk tipe GLS ini tampilan interiornya itu beige ya dominant warna beige dan tipe GLS ini disini material keras disini ada soft touch kulit disini ada panel wood kalau tipe GT ini carbon ya carbon fiber ya dan disini juga soft touch jadi dominan warna beige sama coklat ini elegan ya kesannya kita lanjut ke dalam dan ini dia layout dashboard Mitsubishi Grandis GLS tahun 2008 jadi cockpitnya ini keren ya desainnya udah futuristik head unit udah double bin pengaturan AC masih model putar tapi penempatan sama bentuknya juga udah cukup bagus elegan dan disitu ada jam digital juga tuas transmisi adanya di depan situ dan transmisinya ini PRND dan ada trip tonic nya juga ya untuk tipe GLS ini belum ada pedal seat disini gak ada parking brake karena parking brake nya itu di kaki foot brake ya ada cup holder dan ada semacam meja overall interiornya ini cukup elegan kesan yang mau ditampilin itu elegan dan futuristik dan ini dia roda kemudi Mitsubishi Grandis GLS 2008 roda kemudinya ini bentuknya kecil ya dan udah dibalut kulit asli tapi disini belum ada pengaturan audio belum ada penjawab telepon juga belum ada jadi masih polos instrumen panel desainnya seperti ini di bagian tengah itu speedometer sebelah kiri lakometer bahkan ada indikator BBM sama indikator temperatur air radiator dan ada indikator pintu yang terbuka cukup komplit dan desainnya ini atraktif warnanya ini biru keren layout jok baris pertama ini seperti ini joknya ini di bagian punggung support sih kiri kanannya udah agak memeluk agak semi bucket gitu terus ada armrest juga bisa dilihat nah seperti ini dan jok misubishi grandis ini udah bisa sliding reclining dan ada high adjuster dan ini adalah layout jok baris kedua misubishi grandis GLS tahun 2008 bentuk joknya mirip-mirip jok baris pertama cukup support seperti ini sekarang saya coba duduk di jok baris kedua di depan itu udah posisi ideal mengemudi saya dengan postur 175 cm ini jok baris kedua masih oke ya masih ada dua jari dan ini jok baris kedua bisa sliding masih bisa mundur lagi jadi kalau dimundurin mentok itu masih cukup lega kisi-kisi AC adanya disini di baris kedua ada di baris ketiga juga ada kisi-kisi AC juga nah pengaturan AC baris kedua dan baris ketiga adanya disini di jok baris kedua ini di bagian tengah bisa dijadikan armrest jadi enak walaupun tidak ada cup holder sedangkan untuk jok baris ketiga ini dicoba sama om agung dari MGC postur berapa om? saya 172 172 ini leg roomnya bisa dilihat leg roomnya masih ada ya dan head room juga masih lega untuk postur 172 di depan ini sudah setelan saya postur 174 cm dan di jok baris ketiga ada diisi orang dewasa masih muat ternyata bagasinya juga masih lega ini lega banget bisa dilihat ini bagasinya masih cukup lega banget ternyata dan jok baris ketiga grandis ini bisa dilipat dan lipatnya itu unik banget jadinya rata banget silahkan om nah caranya begitu ini bagasinya jadi rata banget sampai ke tengah sana yang satu juga nah gitu jadi kalau jok baris ketiga dilipat itu benar-benar rata dan luas banget bagasinya oke sekarang saya sudah di dalam mobil ini dan kita mau coba bisi-bisi grandis ini anak kuncinya kayak gini ya masih pakai anak kunci biasa coba kita nyalain ini suara mesinnya nih silent ya silent banget halus banget nih mesinnya terus dari luar juga ini bising padahal ya kita coba buka bisa itu bising banget tapi begitu tapi begitu kita tutup jendela ini cukup silent terus posisi duduk ini setirnya sudah tail sudah tail tapi belum telescopic ya jadi cuma tail aja kita set joknya cukup support walaupun agak kurang lebar di bagian sini sama di bagian bawahnya ini pahanya masih kurang panjang dikit ya tapi overall sih masih oke sini juga ada armrest ini enak banget ada high adjuster juga jadi bisa di setel naik turun ya selain tentu saja udah tail sama eh lihat reclining sama sliding oke sekarang kita jalan ini ini transmisinya bisa dilihat ini ada disini P ya parkir mundur sama netral sama drive nah begitu kita mau pakai tiptronic ini tinggal geser kesini oke kita pakai D aja dulu oke kita jalan nah view ke depan visibility nya luas ya jadi kacanya ini lebar banget enak banget enak banget lihat ke depan apalagi jog nya bisa ditinggiin kan ada high adjuster jadi dashboard nya gak ngalangin ini buat pemula yang baru bisa bawa mobil juga mungkin oke oke aja ya karena visibility nya bagus tinggal mungkin masalah dimensi karena mobil nya ini panjang pilar A nah ini pilar A kayaknya agak sedikit menghalangi ya kalau mau belok kanan adanya disini ada kaca kecil sih disini tapi gak gak ngebantu kalau belok kanan menikung kanan gitu oke di depan ada petaran balik kita coba radius putar mobil ini karena ini mobil nya panjang dan FWD kita coba ya masih cukup tajem termasuk tajem banget ini buat muternya padahal mobil panjang FWD lebih tajem dari Grand Livina ya Grand Livina itu segitu gak dapet dia masih lebih lebar lagi jadi Grandis ini padahal mobilnya gede tapi untuk radius putar cukup bagus terus setirnya ini saya suka banget jadi dia belum pakai IPS masih hidrolik ini enak banget feedback dari jalan itu ke driver ke saya itu kena banget gitu jadi kita berasa bawa mobil oke ngomongin suspensi jadi Grandis ini sebenarnya suspensinya enak loh redamannya itu empuk cuma sayang yang ini ini udah pakai velgnya ring 18 jadi bannya tipis pakai ring 18 bannya pakai 225x45 kalau yang standarnya kan 16 ya 16 in jadi 215x60 nah itu empuk ini sedikit agak kerasa guncangannya sama road noise masuk nih suara aspal sama band mungkin tipe bandnya juga pengaruh juga tapi overall sih masih cukup enak nih dan handlingnya jadi lebih enak lagi lebih mantap lagi nanti di depan kita tes performa sama handling oke sekarang jalan udah sepi kita mau coba respon transmisinya ini posisi di D kecepatan udah 50 km per jam saya coba kick down emang giginya turun ya RPM naik tapi emang gak instant jadi emang ada jeda ya beberapa ambil satu detik lah ya sama kayak di Orlando cuman gigi grandis ini ada tip troniknya oke jadi kita sekarang coba tip troniknya ya ini speed 30 gigi 2 atau kita coba naikin dulu ya gigi 3 di speed 50 minit per jam saya coba turunin gigi 2 nah ini langsung nendang ya jadi buat kalian yang bawa mobilnya agresif kalau pengen kebutan gitu saya saranin pakai tip troniknya karena kalau kick down di posisi D kayak tadi itu memang ada lag dan engine nya grandis ini powerfull banget asli ini fun banget buat dibawa agresif dan yang paling istimewa dari grandis ini kalau menurut saya handlingnya di jalan menikung kayak gini bisa dilihat ke depan bisa ke depan ini asli enak 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 dia enggak lembong di kecepatan tinggi agak menikung ini lari 80 90 km perjam itu masih anten banget padahal ini MPV ya dan kita tes rem nya rem nya juga enak jadi rem nya itu karakter nya empuk ya enggak sekali tol langsung enggak on on off kayak di mobil apa ya yaris kayak gitu kan, remnya kayak on off ya, toal sedikit langsung ngerem kaget gitu, jadi overall Grandis ini, ini MPV, tapi masih memperhatikan sisi fun to drive nya, jadi buat kalian yang senang nyetir sendiri, suka agresif juga, tapi juga mau bawa keluarga, mobil ini cocok banget, asli ini MPV enak banget, oke, oke, sekarang saya sudah sama pemilik mobil ini, yaitu Om Afri, apa kabar Om? baik-baik Om, oke, jadi saya mau tanya-tanya ya, mengenai Grandis GLS ini, ini tahun berapa? tahun 2008, 2008, pakai dari kapan? saya pakai dari baru, oh dari baru, berarti 2008, ini tangan pertama ya? tangan pertama, oh gitu, wah pantasan mulus ya, kendalanya apa aja sih? ngerawat mobil ini? kendalanya sih gak agak, kalau kendalanya ya rutin rawatan aja, paling kita ganti oli yang gak boleh telat, ganti semua oli lah, oli mesin, oli transmisi, itu gak boleh telat katanya padnya mahal gitu, bisa beli gak bisa ngerawat gitu kan? oh iya, kalau di tot kita, pad itu ada aja gitu atau contoh aja, contoh, misalkan harga kampas rem satu set, berapa? kampas rem depan? kalau ini 500 ribu 500 ribu, ori? ori ya, masih normal ya, untuk mobil sekelas ini ya, sekelas Grandis terus, konsumsi BBM, nah ini juga jadi momok juga nih, yang pengen Minang Grandis rata-rata takut, konsumsi BBM-nya katanya boros gitu, gimana? rata-rata, itu sekitar 1 banding 11, tapi ada bisa yang 13 1, 11 itu rutanya? dalam kota apa? sebetulnya dalam kota dalam kota, macet? atau normal? normal ya normal aja ya kalau macet-macetan? macet-macetan? mungkin ya 18, 19 lah terus, gimana buat yang pengen beli Grandis, coba ngomong langsung ya, buat rekan-rekan yang ingin Minang Grandis silakan saja cari unit yang bagus mungkin harus maju ke kalian yang terpercaya yang ngerti ya yang ngerti, buat bisa atau join komunitas dulu, boleh? sebelum punya unit, boleh? boleh, boleh, boleh silakan bisa mengubingi saya, sebetulan saya di sekretaris terima kasih banyak Om Afri terima kasih banyak waktunya nah, jadi itu review saya complete ya mulai dari impresi terus driving impression sama sekalian ngobrol-ngobrol sama Om Afri terima kasih banyak udah nonton video ini buat kalian yang belum subscribe KOLLEVO Channel, jangan lupa subscribe thank you